selamat menikmati penyebab gearbox ini rusak itu awalnya dari sini teman-teman jadi yang sering menyebabkan gearbox mesin suci rusak itu disini dia hasilnya sudah tidak kuat menahan kerapatan jadi istilahnya bocor ya air bisa masuk ke dalam sistem gearbox ini nah kalau air ini bisa masuk ke sistem gearbox ini itu air akan berjumpur dengan grease nah itu akan menyebabkan komponen gigi-gigi yang ada di dalam gearbox ini menjadi pelumasannya berkurang ya sehingga itulah yang menyebabkan gearbox rusak karena pelumasannya kecampur dengan air itu yang menyebabkan gigi-gigi itu rompal ya sehingga nanti biasanya suara gearboxnya berisik atau gelodak-gelodak ya untuk sebagian orang suara berisik itu tidak menjadi masalah tapi kalau dibiarkan tidak diganti itu akan menyambah ke masalah yang lain kenapa air yang bocor masuk ke sini itu nanti akan menetet ke sini teman-teman air akan menetet ke sini dan puli ini ini akan berputar terus ya berputar seperti ini kalau pas pondisi digunakan untuk mencuci nah putaran puli ini akan menimbulkan gaya sentrifugal air yang disini dia akan terlempar keluar nah terlemparnya keluar itu biasanya akan mengenai dinamo pengering ya kalau untuk dinamo mesin cuci sedikit lebih aman daripada dinamo pengering tapi kalau gearbox ini bocor airnya itu yang pertama kali kena itu adalah dinamo pengering nah itu yang menyebabkan dinamo pengering sering konslet berkarat itu awal mulanya dari gearbox yang disepelekan ya teman-teman nah kita akan lihat seperti apa sih sistem gearbox yang sudah terkontaminasi dengan air ya kita buka teman-teman ini ada obeng plus 4 ya coba kita buka kita lihat dalemannya seperti apa ya kalau sudah terkontaminasi dengan air oke kita angkat ya oke ya jadi yang terkontaminasi dalamannya kayak gini ya teman-teman bentar saya fokuskan oke ya ini yang terkontaminasi warnanya jadi hitam pekat tercampur dengan air dan kotoran-kotoran mesin cuci ya ini ini sudah tidak layak ya jadi grisnya atau pelemasan gearboxnya ini sudah kotor banget jadi dia biasanya rompal ya itu yang menyebabkan gearbox mesin cuci bunyi gelodak-gelodak atau bunyi berisik ya itu awal mulanya dari seal yang bermasalah ya seperti ini dia kotor sekali teman-teman ya oke hitam hitam pekat nah ini ada kandungan masih ada kandungan airnya ya teman-teman kalau kita goyangkan dia netes ya nah ini air yang terperangkat dan mempengaruhi dari kerja gearbox itu sendiri ini yang menyebabkan gearbox mesin cuci rusak dan bunyi berisik ya oke oke itu saja tutorial yang bisa terkait penyebab gearbox mesin cuci dua tabung rusak semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa like komen subscribe and share sampai jumpa tutorial berikutnya dadah 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 Terima kasih.